Halo, cofren. Di sini ada soal. Mari kita baca soalnya bersama-sama. Di suatu sekolah dasar, terdapat 672 siswa. Jika siswa perempuan ada 5 per 8 bagian, pertanyaannya, banyak siswa laki-laki ada berapa siswa? Untuk dapat mengetahui banyaknya siswa laki-laki, kita harus tahu terlebih dahulu banyaknya total siswa perempuan dengan mengkalikan bagian siswa perempuan dikalikan dengan jumlah seluruh siswa SD, yaitu bagian siswa perempuan adalah 5 per 8 bagian, dikali jumlah seluruh siswa SD adalah 672 siswa. Untuk dapat mengerjakannya, kita dapat mengkalikan terlebih dahulu, kemudian baru kita bagi hasilnya, yaitu kita kalikan 672 dikali 5, dapat kita hitung dengan perkalian bersusun seperti ini. Kita susun sejajat bagian satuan, puluhan, dan juga ratusannya. Sekarang mari kita hitung. 5 dikali 2 adalah 10. 0 kita tulis di bawah seperti ini. Dan satunya kita simpan. Selanjutnya, 5 dikali 7 adalah 35. Dan kita tambah 1 yang telah kita simpan, hasilnya adalah 36. 6 kita tulis di bawah seperti ini. Dan 3-nya kita simpan. Selanjutnya, 5 kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 30. Dan kita tambah dengan 3 yang telah kita simpan, hasilnya adalah 33. Kita tulis seperti ini. Maka, 672 dikali 5 adalah 3360. Dan kemudian kita bagi dengan 8. Sekarang mari kita bagi. Kita dapat membaginya dengan pembagian bersusun seperti ini. Sekarang kita bagi. 33 dibagi 8 yang mendekati berapa? Benar sekali, 4. 4 kita kali dengan 8, hasilnya adalah 32. Selanjutnya, kita kurangkan. 3 dikurang 2 adalah 1. Dapat kita tulis seperti ini. Dan 3 kita kurang dengan 3 habis. Karena 1 dibagi 8 tidak bisa koperin, maka 6 di atas dapat langsung turun ke bawah seperti ini. Sekarang dapat kita bagi. 16 dibagi 8 yang mendekati berapa? Benar sekali, 2 kita tulis seperti ini. Dan 2 kita kali dengan 8, hasilnya adalah 16. Kita tulis seperti ini. Selanjutnya, kita kurangkan. 16 kita kurangkan dengan 16 habis. Karena habis, 0 yang di atas dapat langsung turun ke bawah seperti ini. Sekarang kita bagi. 0 dibagi 8 adalah 0. Kita tulis seperti ini. Dan 0 kita kalikan dengan 8 adalah 0. Kita tulis seperti ini. Sekarang kita kurangkan. 0 dikurang 0 adalah 0. Ketika hasil pengurangannya telah mencapai 0, dan sudah tidak ada lagi bilangan yang dapat turun ke bawah, maka kita sudah mendapatkan hasilnya. yaitu 3.360 siswa dibagi 8 adalah 420 siswa. Maka total siswa perempuan adalah 420 siswa. Sekarang kita dapat mencari banyaknya siswa laki-laki. Yaitu, dengan mengkurangkan total seluruh siswa, dikurangkan dengan total siswa perempuan. Total seluruh siswa adalah 672 siswa. Dikurang 420 siswa total siswa perempuan. Kita dapat menghitungnya dengan pengurangan bersusun seperti ini. Sekarang mari kita hitung dari yang paling belakang. 2 dikurang 0 adalah 2. 7 dikurang 2 adalah 5. Dan 6 dikurang 4 adalah 2. Maka, banyaknya siswa laki-laki adalah 252 siswa. Berarti, jawabannya adalah yang B. Wako, keren kita telah berhasil menjawab pertanyaan ini. Sampai jumpa. Tetap semangat belajar ya.